Bupati Minahasa Utara Foni Aneke Panambunan sebagai Inspektur Upacara dan Komandan Upacara Kapten Infantri Sunario Untuk memperingati Hari Ulan Tahun Republik Indonesia yang ke-75 di tahun 2020 Pengibar bendera merah putih dipercayakan kepada Natana Altamara, Bernat Kolondam, dan Miss Halia Ombuh, dan pemimpin kelompok Viki Panambunan Dan pembacaan teks proklamasi dibacakan oleh Ketua DPRD Deni Lolong, dan doa dibawakan oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Minahasa Utara Upacara bendera 17 Agustus 2020 di masa pandemi COVID-19, Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara digelar secara terbatas Dengan mengutamakan keselamatan dan keamanan masyarakat dari pandemi COVID-19 Upacara kali ini sangat berbeda di mana pengibar bendera hanya terdiri dari formasi 4 orang, 3 pengibar bendera, dan 1 pemimpin kelompok pengibaran merah putih Pengurangan jumlah anggota paski beraka ini dikarenakan Peringatan Hari Ulan Tahun Republik Indonesia yang ke-75, kali ini masih dalam suasana pandemi COVID-19 Sehingga untuk menerapkan protokol kesehatan maka petugas upacara Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-75 dikurangi Untuk menjaga dan memutuskan mata rantai COVID-19 Selain dari pemimpin dan komandan upacara dihadiri pula oleh Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Forkopimda Minahasa Utara Yakni Bupati, Wakil Bupati, Ketua DPRD, Kajari Air Madidi, Ketua Pengadilan Negeri Armadidi, Kapolres Minahasa Utara, Kapolres Tamanado, Dandim 130 Bitung, Dandim 1309 Manado Selanjutnya Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Sekretaris Daerah, Staff Ahli Bupati, Asisten Sekretaris Daerah dan Kepala Perangkat Daerah Kepala Bagian Sekretariat Daerah, Camat, Direktur RSUD Maria Wolanda Maramis, Dirut Put Klabat, Dirut PDAM Kepala BPS Minahasa Utara, Kepala BPN Minahasa Utara dan Kepala Kantor Kementerian Agama Minahasa Utara Peserta upacara pun dibatasi juga, baik TNI, Polri maupun Kopri Aparatur Sipil Negara atau ASN Chandra Mataos melaporkan dari Sulawesi Utara